Oke guys kembali lagi di channel Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara menyimpan voice note yang ada di whatsapp ke dalam galeri kita tanpa aplikasi tambahan Nah nantinya untuk hasil voice note tersebut bisa kita dengarkan lewat aplikasi musik ya Nah untuk kalian yang belum tau cara menyimpannya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah disini untuk cara menyimpannya yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi whatsappnya Nah kalian cari nanti voice note yang mau kalian simpan ke galeri kalian ya Bentar guys nah disini kita putar dulu voice note yang akan disimpan ya Oke nanti voice note ini akan kita simpan ke galeri Oke disini untuk caranya kalian masuk aja ke aplikasi file manager atau pengelola file yang ada di hp kalian Setelah itu disini kalian masuk aja ke bagian media kayak gini bagian folder Lalu kalian masuk aja ke bagian yang namanya android guys Cari android Klik android Lalu disini kalian pilih aja di bagian yang media Lalu kalian cari yang namanya com.whatsapp ya tulisannya com.whatsapp Klik aja Pilih klik lagi whatsapp Lalu masuk aja ke bagian media Nah setelah itu disini ada yang namanya whatsapp voice note Kalian klik aja Nah setelah itu untuk hasil voice note yang udah kalian putar dari whatsapp tadi Dia bakalan tersimpan ke bagian paling bawah ini Kita klik Nah ini ya di paling yang sebelah kanan ini yang paling baru Nah disini untuk agar gampangnya nanti kita pas mau kompresi ke dalam mp3 Klik aja untuk file-nya Lalu disini kalian pilih aja di bagian yang pindahkan Lalu pilih di bagian yang penyimpanan internal Nah disini kalian pilih aja di bagian yang folder download guys Oke folder downloadnya ini kita klik masuk Lalu klik yang tempel Nah nantinya untuk file-nya ini kan file-nya bentuknya masih opus ya Nanti kita akan rubah menjadi mp3 Untuk merubahnya kalian masuk aja ke aplikasi google Lalu kalian tulis aja opus Atau mp3 Oke kalian masuk Lalu masuk aja ke dalam website yang paling atas ini Nah disini ada yang namanya pilih file Kita klik Nah disini pilih bagian file Lalu disini klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas Pilih di bagian yang unduhan Nah setelah itu disini gulir aja ke atas Nah ini untuk file apa namanya Musik yang dari whatsapp Musik lagi apa namanya Voice note yang dari whatsapp udah kelihatan ya Ini tinggal kalian klik aja seperti ini Nah setelah itu disini di bagian yang konversi ini Kalian klik aja Oke sedang mengkonversi ya Nah jika udah selesai Bentar guys sebelum selesai masih muter Oke kita tunggu aja sampai selesai prosesnya ya Nah jika udah selesai ini bisa kalian download Klik aja Nah ini udah ke download ya guys Nah dia nanti bakalan tersimpan ke bagian aplikasi musik yang ada di hati kita Dan oke guys itulah tutorial cara mendownload atau menyimpan voice note yang ada di whatsapp ke dalam galeri kita Dalam bentuk musik Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa